GPS atau Global Positioning System adalah sistem satelit navigasi global yang menyediakan sinkronisasi lokasi, kecepatan, dan waktu. GPS saat ini ada di mana-mana. Anda dapat menemukan sistem GPS di mobil, smartphone, dan jam tangan. Fungsi GPS adalah untuk membantu Anda mencapai tujuan, dari satu titik ke titik lainnya. GPS dikembangkan untuk memungkinkan penentuan lokasi geografis yang akurat oleh pengguna militer dan sipil. Hal ini didasarkan pada penggunaan satelit di orbit bumi yang mengirimkan informasi untuk mengukur jarak antara satelit dan pengguna. Jika sinyal dari tiga atau lebih satelit diterima, triangulasi sederhana akan memungkinkan untuk menentukan dengan jelas lokasi pengguna. Hal ini mungkin tampak cukup sederhana dan tidak sulit untuk dipahami oleh orang awam. Namun, tentu saja terdapat jalan panjang yang harus ditempuh dari teori ke praktik. Berikut ini adalah penjelasan selengkapnya mengenai pengertian, sejarah, dan fungsi GPS yang menarik untuk diketahui. Pengertian GPS Berikan Informasi Lokasi Pertama, dan pekerja di pertambangan dan pertanian, hanyalah beberapa orang yang menggunakan GPS setiap hari untuk bekerja. Mereka menggunakan informasi GPS untuk menyiapkan survei dan peta yang akurat, melakukan pengukuran waktu yang tepat, melacak posisi atau lokasi, dan untuk navigasi. GPS bekerja setiap saat dan di hampir semua kondisi cuaca. Terdapat 5 fungsi GPS yang paling utama, yaitu 1. Menentukan lokasi atau posisi 2. Navigasi untuk berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain 3. Pelacakan untuk memantau objek atau pergerakan pribadi 4. Membuat peta dunia 5. Memungkinkan untuk melakukan pengukuran waktu yang tepat Beberapa contoh spesifik penggunaan atau fungsi GPS di beberapa bidang meliputi. 1. Bidang Tanggap Darurat Selama keadaan darurat atau bencana alam, responden pertama menggunakan fungsi GPS untuk memetakan, mengikuti dan memprediksi cuaca, dan melacak personel darurat. Di Uni Eropa dan Rusia, peraturan e-call bergantung pada teknologi GLONASS dan telematika untuk mengirim data kelayanan darurat jika terjadi kecelakaan kendaraan, sehingga mengurangi waktu respons. 2. Bidang Hiburan Fungsi GPS dapat dimasukkan ke dalam permainan dan aktivitas seperti Pokemon Go dan Geo Caci. 3. Bidang Kesehatan dan Kebugaran Jam tangan pintar dan teknologi yang dapat dikenakan dapat melacak aktivitas kebugaran seperti jarak lari dan membandingkannya dengan demografi yang serupa. 4. Bidang Konstruksi, Pertambangan dan Truk Offroad Dari mencari peralatan, mengukur dan meningkatkan alokasi aset, fungsi GPS memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan laba atas aset mereka. 5. Bidang Transportasi Perusahaan logistik menerapkan sistem telematika untuk meningkatkan produktivitas dan keselamatan pengemudi. Pelacak truk dapat digunakan untuk mendukung optimalisasi ruta, efisiensi bahan bakar, keselamatan dan kepatuhan pengemudi. 6. Bidang Industri Lain Dimana fungsi GPS digunakan yang meliputi pertanian, kendaraan otonom, penjualan dan layanan, militer, komunikasi seluler, keamanan, dan perikanan. Demikian tadi penjelasan mengenai GPS, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!